Intro 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 Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis sabu di belakang sebuah ruko di Akses Suramadu, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Kejadian ini terjadi pada Jumat 10 Februari 2023. Tak tanggung-tanggung, polisi berhasil menciduk sejumlah lima orang pelaku narkoba. Hasil pemeriksaan terhadap kelimanya, membuat beberapa personil pimpinan kanid 2 Satres Narkoba Polres Bangkalan, Aibtu Andi Purwantoro, mengerutkan dahi. Pasalnya, 4 dari 5 pelaku narkoba itu diantaranya adalah anak jalanan. Menurut Kasat Reserse Narkoba Polres Bangkalan AKP Muhli Sukardi mengatakan, mereka biasa mengamen disimpang 4 akses Suramadu yang sisi barat atau arah dari Surabaya. Mereka dibekuk saat hendak beli sabu kepada pria berinisial, MM. MM merupakan pria berusia 28 tahun, asal Desa Petapan, Kecamatan Labang. Sementara keempat anak jalanan pengamen ini yakni MS, berusia 31 tahun, warga Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Brau, Kalimantan Timur. MT berusia 29 tahun, warga Simokerto, Surabaya. AA berusia 28 tahun, warga Semelowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dan MT berusia 27 tahun, warga Kalianak Kerembangan, Kota Surabaya. Muhlis menjelaskan, ungkap kasus tersebut sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat bahwa di lokasi itu sering dijadikan tempat bentransaksi narkoba. Selain uang senilai Rp150.000, Satres Narkoba Polres Bangkalan juga menyita barang bukti lain berupa plastik klip berisi sabu 19,24 gram, sebuah celana jeans berwarna biru, tiga kantong plastik berisikan kantong-kantong plastik klip kosong, sebuah bom, tiga buah pipet, dan dua buah kore gas. Polisi menjerat mereka dengan pasal 114 ayat 1, Junto pasal 132 ayat 1, Subsider pasal 112 ayat 1, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan Tribuners berikut wawancara kasat narkoba Polres Bangkalan, AKP Muhlis Soekardi. Terima kasih. Terima kasih.